halo halo guys selanjut lagi kita videonya ya jadi ini video ketiga ketika kita jalan-jalan di zakat pekas nah ini guys jadi kita itu udah pulang dari bukit labuka tadi kita udah ke museum Elmina nah ini kita pulang pulangnya jalannya sama kayak tadi jadi yang tadi pas kita berangkat kan naik tuh nah ini sekarang kita menurun lewat jalan yang berkelok-kelok kalau bisa dibilang apa ya ini melipir-melipir pinggiran bukit tuh si sebelahnya itu ada jurang jadi ngeri banget kalau pas berangkat tadi Nah kalau pas kita pulang kita udah santai karena kita udah tahu jalannya kalau tadi kita pas berangkat kita enggak tahu terus ditambah lagi sinyalnya tuh enggak bagus ini disini tuh enggak ada sinyalnya bayangin kan kalau enggak ada sinyalnya terus kita enggak tahu tempatnya gimana kita baru pertama kali ini kita udah santai kita rencananya hari ini mau lanjut ke sentronya sejak tekas jadi kita mau ke sentronnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah guys sekarang ini kita udah nemuin rumah-rumah penduduk jadi ya udah ada rumah-rumahnya kalau tadi kan memang beneran bukit jadi enggak ada rumah-rumah ya di sana tadi ini udah ada eh menemuin rumah kayaknya kita udah mau sampai sedeket kotanya Nah guys sekarang ini kita sudah sampai di sentronya Zakatekas nah ini kita mau muter-muter dulu sekalian mau lihat situasi sama kita mau cari tempat parkir biasanya tempat parkir ke di sentro itu agak susah ya jadi kadang kita harus jalan harus muter dulu kadang penuh gitu jadi kita parkirnya enggak bisa sembarangan di pinggir jalan kita harus cari tempat parkir biar kita aman Hai nah ini di Zakatekas ini sentronya sama ya seperti di kota-kota yang lain jadi di setiap kota di Meksiko itu pasti ada sentro historikonya atau sentro komersial jadi ada pusat sejarah ada pusat belanja dan biasanya mereka itu kalau hari minggu itu pireka jalan di sentronya mereka makan seperti itu Nah kalau aku lihat di Zakatekas ini sentronya lumayan bersih ya terus rapi gitu terus enggak banyak orang jadi lumayan sepi kalau dibandingkan dengan kota lain menurutku Zakatekas ini sepi banget nah terus di pinggir-pinggir kanan kiri ini ada rumah-rumah ada juga toko ada butik ada restoran Hai Nah kalau di Zakatekas ini aku lihat sepi banget ya kayak beda sama yang lain gitu selamat menikmati nah guys ini kita tadi udah muter-muter ternyata kita nggak nemu namanya parkiran jadi nggak ada parkiran dan kalaupun ada itu sudah penuh jadi kita muter-muter aja nih entah berapa kali kita udah muter ternyata parkirannya banyak yang penuh nah ini sepi banget nggak ada yang jualan 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 di pinggir-pinggir jalan kebanyakan di sini di toko-toko jadi enggak ada di pinggir-pinggir jalan itu enggak ada yang jualan tidak seperti sentro yang lain jadi kalau di sentro yang lain itu biasanya ada yang jualan di pinggir-pinggir gitu tapi ini enggak ada ini kita masih berusaha cari parkiran ya guys jadi kita masih muter siapa tahu nanti ada parkiran yang kosong nah kalau lihat situasinya sih kayaknya aman cuma kita nggak tahu aman apa enggak tapi yang pasti di sini kalau menurutku jarang ada orang yang jalan jadi enggak seramai yang lain terus di sini toko-tokonya juga sedikit jadi tidak terlalu banyak tapi untuk bangunan bangunan-bangunannya ini menurutku dia cukup bagus dibandingkan dengan yang lain kayak Aguas Kalientes gitu ya ini menurutku bagus banget jadi untuk bangunannya bagus nah biasanya tugas kalau di sentro itu ada namanya bis pariwisata yang bisa buat keliling gitu lihat museum atau lihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar sentro itu nah ini kayaknya ada bis ada bis pariwisata ya tapi harganya itu mahal banget kalau kita lihat di sini per orang itu bisa mencapai 500 peso tapi ini kayaknya juga nggak ada sopirnya nggak ada penjual tiketnya biasanya tuh ada antrian gitu tapi ini sepi banget selamat menikmati nah guys berhubung ini udah agak sore ya sekitar jam 5 udah asar dan perjalanan kita menuju Aguas Kalientes itu juga lumayan jauh jadi ini kita mau pulang takut kemalaman karena kalau udah kemalaman nanti bahaya banget di jalan tolnya oke guys cukup aja sampai di sini video kami nantikan video selanjutnya di perjalanan kami selanjutnya bye bye gracias adios selamat menikmati 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 selamat menikmati